Jadi sekarang langkahnya selanjutnya kita tekan saja tombol home teman-teman yang ada di remote ya Nah jadi ini sudah ganti untuk tampilannya ya teman-teman Oke sekarang saya akan coba Bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di channel Bang Otoy Mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan berbahagia selalu pada kesempatan kali ini Ya pada video kali ini saya akan mencoba melakukan instalasi Google TV di setokbok HG680FG bekas STB Indihome Dan mudah-mudahan berhasil ya teman-teman Kemudian syarat ketika kita mau melakukan Google TV yang pertama STB kita harus sudah dalam keadaan di unlock ya Ataupun sudah di root Ini saya akan coba cek sistem dulu Untuk meyakinkan teman-teman kalau perangkat ini adalah Perangkat HG680FG Ini versinya sudah Windows 10 ya Oke sekarang di buildnya ini sudah masuk ke menu developer Nah ini sudah jadi modul pengembang Oke sekarang saya akan masuk ke developer option Karena ini harus diaktifkan dulu teman-teman untuk USB debuggingnya ya Jadi kalau teman-teman yang STBnya belum di unlock ataupun belum di root Ya tidak akan tampil seperti ini Jadi harus di root dulu Nah bagaimana caranya teman-teman bisa tonton saja video yang sudah saya buat disini ya Oke sekarang ini akan saya aktifkan ke USB debugging Oke Kalau sudah seperti ini kita keluar saja Kemudian kita harus persiapkan softwarenya juga teman-teman ya Ini saya akan buka file manager Ini softwarenya saya sudah copykan ke USB flash disk ya Jadi saya tinggal tancap saja di port USB nya Port USB STB Kemudian kita install Google TV teman-teman Nah ini adalah aplikasi yang saya akan install Aplikasi Google TV nya ya Jadi saya akan install dulu Sampai selesai Kita pilih install Ini kita down Kemudian kita install aplikasi launch manager Nah ini kita install juga ya Oke ini kita open Dan ini kita pilih Enable custom launcher teman-teman Oke kita tunggu dan kita close Oke Jadi tampilannya masih sama ya teman-teman Jadi sekarang langkah yang selanjutnya Kita tekan saja tombol home teman-teman Yang ada di remote ya Ini tombolnya yang ini Kita tekan tombol home Nah ini sudah ada tampil Google TV ya Kemudian kita pilih Dan kita tunggu sampai loadingnya selesai teman-teman Memang diperlukan waktu Agak lama ketika kita baru pertama kali Install Google TV Karena dia harus loading data dulu ya Dan menyimpannya ke cache Atau ke memory cache Nah ini dia sudah tampil teman-teman Untuk pilihan daripada tampilan Google TV ya Jadi sekarang STB HG680FG kita Yang sudah memiliki Sisi Android 10 Sudah berubah menjadi Google TV Nah ini kita bisa Memilih banyak pilihan yang menarik Teman-teman disini Coba saya akan Buka ke Aplikasi Di for you Nah ini juga ya Kemudian ke live Nah ini ke live juga sudah ada teman-teman Jadi kita bisa nonton secara langsung Kemudian ini untuk Aplikasi Nah ini adalah aplikasi yang kita install Kemudian kita juga bisa mencari aplikasi Games dan lain-lain disini ya Pada menu Apps Kemudian disini ada live juga Nah jadi ini sudah ganti untuk tampilannya ya teman-teman Oke sekarang saya akan Coba Nah ini sudah masuk Thumbnailnya sudah keluar Untuk aplikasi Youtube-nya Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang lain ya teman-teman bisa coba buka sendiri aja ya Tentunya ini ada yang berbayar Atau kita harus berlangganan Dan juga ada yang free Jadi tergantung kita menggunakan aplikasi Nah ini kalau seperti ini Kita biasanya Harus install dulu nih Hashtag news Nah seperti itu teman-teman ya Nah ini kita perlu melakukan install aplikasi Oke jadi sudah berjalan dengan sempurna teman-teman Untuk Google TV-nya Ya teman-teman Jadi caranya sangat gampang banget ya Kalau Kita memiliki set-top box HG680FG Yang kita mau tampilan Atau wewatch seri service-nya Ke Google TV Jadi caranya seperti yang Sudah saya tampilkan dalam video ini Dan jika ada pertanyaan Teman-teman silahkan Berkomentar Dan lupa di like, komen, dan subscribe Untuk channel Bang Potoy Terima kasih telah menonton! selamat menikmati